Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perdana Menteri Datu Seri Ismail Sabri Yaakob mengesahkan beliau akan menghadap yang di-Pertuan Agung Kamis ini. Pertemuan itu adalah rutin biasa bagi membentangkan keputusan dibuat dalam mesyuarat kabinet. Kita tak tahu lagi bila akan bubar parlimen. Perjumpaan yang di-Pertuan Agung lebih kepada kabinet. Biasanya sebelum mesyuarat kabinet, saya akan mempersembahkan kepada agung perkara yang dibincang termasuk perkara berbangkit katanya. Beliau berkata demikian, bagi menjawab spekulasi bakal menghadap yang di-Pertuan Agung Kamis ini bagi memohon pembubaran parlimen. Semalam, Istana Negara menafikan laporan yang mendakwa Ismail Sabri akan menghadap yang di-Pertuan Agung untuk memohon pembubaran parlimen. Perkara itu disahkan oleh Datuk Pengelola Bijaya di Raja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin. Sementara itu, Ismail Sabri menegaskan, kuasa mencadangkan pembubaran parlimen berada sepenuhnya dalam bidang kuasa Perdana Menteri dan tiada parti politik boleh mempengaruhi keputusan itu. Beliau berkata, pembubaran parlimen adalah di bawah kuasa Perdana Menteri yang kemudiannya akan dipersembahkan kepada yang di-Pertuan Agung. Beliau berkata, Perdana Menteri terdahulu juga tidak pernah membincangkan secara terbuka mengenai tarik pembubaran itu sebaliknya memutuskan sendiri bila ia akan dibubar. Keputusan pembubaran ini tiada kena mengena dengan parti politik yang lain. Sebelum ini juga, ia tidak pernah dibincang secara terbuka. Sebelum ini, PM terdahulu umum, maka bubarlah parlimen, mana ada parti lain beri pandangan dan campur tangan dari segi pembubaran. Bukan setakat perbincangan dengan parti lain, dengan parti sendiri pun tiada perbincangan. Kami tidak pernah cakap secara terbuka mengenai tarik pilihan raya itu. Parti lain pun tak pernah, parti sendiri pun tak pernah, katanya selepas sesi dialog awam idea bina negara IBM di Universiti Teknologi Mara UITM di sini hari ini. Bagaimanapun Ismail Sabri berkata, beliau tetap mengambil kira dan mendengar setiap cadangan yang diberikan dalam parti sendiri atau parti pembangkang. Dia, Perdana Menteri, rasa wajar untuk bubar, dia bubarlah. Jadi apa yang dicadangkan parti lain itu tidak boleh mengubah atau mempengaruhi dari segi pembubaran parlimen. Tetapi setiap cadangan dan pandangan itu saya akan tengok, namun ia tidak boleh mempengaruhi kuasa untuk mencadangkan kepada yang di-Pertuan Agung katanya. Perdana Menteri berkata, beliau sedar banyak pihak yang memperkatakan mengenai tarik pembubaran itu dengan pelbagai spekulasi timbul. Ada yang kata bubar sebelum bentang, ada pula kata bubar selepas bentang budget 2023 yaitu isnin ini, ada juga yang kata bulan depan, tahun depan, macam-macam spekulasi. Jadi kita tunggulah katanya lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.